5 heronya dan Hayabusa menutup pick terakhir bagi Geekframe Junior Dan ini dia, 5 hero dari masing-masing tim udah diamankan dan selesai lagi kita akan langsung masuk 40, 40 Oke mulai bergerak kali ini dari kedua tim dengan kedatangannya 2 Flameshot di arah Geekframe Sedangkan dari Geekframe Junior, pas siap pakai Flameshot, damage-nya udah ampun-ampunan Itu makanya, cuma meta Flameshot ini sih lagi emang meta juga ya Apalagi kemarin rekor itu paling banyak 1 tim ada 3 Flameshot budeh Ini kalau udah ada 1 tim yang hanya menggunakan 1 tank, bahaya banget sih Bakal langsung di burst aja damage dari awal-awal dan juga HP-nya pasti bakal langsung terkuras Tapi kita lihat aja di sini, 3 hero dari gameplay langsung aja berkumpul untuk mengamankan Little Wanderer Iya, awal yang cukup damai keduanya nggak ingin menginvasi jungle masing-masing Dan berfokus terhadap Little Wanderer, farming-farming aja menghindari peperangan yang ada Dan Joker sudah bertemu dengan Joe, saling mengharap satu sama lain Bad Boy dijagain sama Joe terus-terusan, di atas tengah tapi Azua yang sudah terlihat Joker tertinggal seorang diri Tentu belum cukup, barirnya dikeluarkan tapi masih ada jalan lain Masih ada jalan lain, sementara ini kita lihat Wong Koko tadi langsung menembakkan Flameshot-nya aja ke arah seorang tamu Sebelum ada inisiasi lanjutan lagi, satu, dua minion juga udah mulai masuk dan akan menabrak ke Outer Tarrant Sementara di bagian atas kita lihat Alarm bomb-nya sih Ini time bomb-nya sih ngecelin banget, ada tiga disitu siapa yang mau ngedeket pasti akan langsung kekikis abis loh HP-nya Tapi beruntung banget disitu ada minion yang memakan alarm bomb milik Genvix Zero Wolf Tapi ketika mereka mendapatkan turret di area bottom lane di barang bottom lane-nya dengan Shadow Kill Deh Doyok pun mendapatkan First Blood di area bottom lane, pertukaran antara turret dan juga hero di area bottom lane Yap, di awal-awal Doyok udah berhasil mendapatkan satu point kill lewat Shadow Kill-nya Baik sekali tadi pergerakan tiga hero langsung mengarah ke bagian bottom lane dari Genvix Zero Wolf Tapi di bagian tengah udah ada tiga hero juga dari Genvix berkumpul bersama-sama Sementara Joker masih dengan mode ambush-nya di dalam rerumputan Pandanya nyamar dulu jadi ilalang ya Masih santai aja sementara Groot kali ini Tapi beli ada Wongkoko Flamshoot-nya langsung ditembakannya dan berhasil mendapatkan seorang bad boy Sementara itu Wongkoko mencoba untuk berubah menjadi burung kabur Tapi gak bisa burungnya ketangkep langsung dilempar pisau Burungnya terluka sudah ya Perry-nya gak berhasil menyelamatkan dirinya Tapi disini Joe bakal dikejar-kejar terus Tapi nyatanya gak akan cukup Dan memang energi impact yang dari Wongkoko itu udah cukup sih sama Flamshoot Untuk awal-awal kayak gini ya Tampang ngeluarin better extract loh tadi Wongkoko Sakit banget loh Apalagi hanya 35 detik loh cooldown dari Flamshoot ini Jadi bisa gak sepam banget tiap 35 detik bisa nembakin Flamshoot-nya juga Yeay Masih berkumpul Kumpul berkumpul terlebih dahulu Triksy juga kali ini bersama dengan seorang Joe Berdua kalian harus berhadapan dengan Zakan Sementara Joker kalian harus berhadapan dengan seorang Joe Little Wonder menjadi target dari kedua tim ini Iya masih saling singgung-menyinggung aja Singgung-menyinggung aja Gosipin satu sama lain Ngegibahin Belum dilabrak Ngegibahin satu sama lain berdekatan Tapi gak berani ke depan Tapi cokelkan juga co Terus terusan bertemu Ini Joe emang pede banget sih Dia punya seal tapi dari belakang Better extractnya dimunculkan Zanchan Nyatanya pun masih harus ditumbangkan Satu untuk satu pertukarannya kali ini Joe mencoba untuk bertahan seorang diri Lari-lari, nempel-nempel batu Tapi gak cukup tentunya Dan what? What? Walaupun tadi wildcardnya udah dikeluarin di awal-awal Untuk menabrak seorang Parsh ya Dia cuma gak di barir Sama for nature Iya Perjuangannya membuahkan hasil loh Bude Tukernyawa Gak apa-apa Yang penting dia berhasil mendapatkan salah satu hero Yang sangat annoying banget ya Tapi menarik sih Dimana dia narik ulurnya pintar banget Dan ada dagger yang dikeluarkan Udah kayak mayhem aja ya Daggernya banyak banget Mengenai langsung menghunus Azoa pun menjadi korban Tapi Zoibit dari belakang Joker Muncul dengan juridikan dance-nya Zoibit dalam bahaya Zoibit gak bisa kabur kemana-mana Zoibit bener-bener terkepung Situ selain ada Jowhead Yang pasti ya tadi udah siap dengan ejectornya Untuk melempar Tapi untungnya dia bisa kabur Tapi ternyata Panda nongol Langsung nari Puter-puter Kedorong lagi Bude Iya Oh tidak bisa Ternyata permainan objektif dari Gunflips Arrow Terlihat begitu kuat Setelah mendapatkan top lane bottom lane-nya pun sudah dihabisi Dan Bad Boy bersama dengan Root Berfokus kepada turret yang kedua Di sisi lain Geek Fam Junior ingin membalasnya Di arah mid lane Sudah terlihat Ini dia Jow Mendefense sekuat tenaga Gak mau kasih gratisan Dari turret di arah mid lane Iya Tapi walaupun dua turret dari Geek Fam sudah harus ditumbangkan Tapi dari segi network mereka masih berimbang Iya Hanya berbeda sekitar ratusan gol aja Ratusan gol? Seratus? Dua ratus? Atau tiga ratus? Sekitar dua ratusan gol Atau lima ratus? Iya per dua ratusan sih kayaknya Dan pada akhirnya disini kita lihat Genflik berhasil mendapatkan Tartal ya Iya tapi ngomong-ngomong ya Setelah Genflik mendapatkan Tartal pun itu gak mengangkat network milik mereka Berarti bisa dilihat bahwa Azo dan juga Doyok Mereka farmingnya super efisien Super kencang Dan rupanya di arah bottom lane juga Jowhead Menjadi split pusher Dan Geek Fam Junior Mengamankan turret di area bottom lane Seorang diri tanpa bisa di defense Iya bener-bener Apalagi Jowhead juga apabila ejectornya diaktifin Speednya pasti bakal nambah juga Dan ada upshot juga di tubuhnya Itu bisa sangat membantu untuk escape Dari serangan para musuh Ataupun dari Genflik Ironworks Junior Kita lihat ya Alaram bomnya Dikejar-kejar Dikejar-kejar ini Bintangnya lucu sih Cuma kalau nabrak ya perih gitu loh Ada bunyinya Kita lihat Wongkoko udah seterap posisi kali ini Pederasanya langsung dilemparkan aja ke bagian depan Tapi Dead Sonata tadi peluru terakhirnya Langsung menabrak seorang Wongkoko Agak sedikit panik langsung mundur ke bagian belakang Untuk mencari posisi aman yang selanjutnya Sementara ini Zoe Beat Bisakah dia mendapatkan seorang Wongkoko yang tepat berada di depannya Berubah menjadi burung Kabur langsung Bidip-bidip Kabur aja Dan dia ada korban jiwa Point kill masih 5-5 Tapi item yang Sementara lagi best boy akan miliki Blade of Despair Yap Dan Ice King juga udah langsung diamankan oleh Wongkoko Dan sekali ini berhasil untuk mendapatkan Dan mendorong tadi beberapa player Sementara ini Groot juga dengan reverse time Langsung berhasil mendapatkan seorang panda Sementara Fiden Ice Strike Time Journey juga udah langsung dipop up aja Tamus berhasil mendapatkan satu orang Triksy kali ini sangat maju ke bagian depan Trisa sedikit lagi SP-nya bisakah dia mentung menyelamatkan diri Inferno-nya juga udah dipop up Masih ada 2 bar SP lagi budah Masih bisa selamat Tidak ter-tagdown rupanya Genflix Arrow Wolf Peperangan sebanyak itu Tidak ada korban jiwa sama sekali Tapi di sisi lain Kickfab Junior harus kilangan Zachan Yang memang terlalu offside Sendirian di area depan Mencoba untuk men-tagdown dari Genflix Arrow Wolf Tapi pun gagal Ini belakangnya dijaga dengan sangat baik Oleh Genflix Arrow Wolf Iya dan kali ini kita lihat dari segi tar juga ya Sama-sama udah kilangan 2 outer turretnya Dari tiap sisi Bottom line dan juga Top line-nya Cuman Zoibit cukup berani tadi langsung masuk ke dalam area pertahanan dari Geekfab Junior Iya dan rupanya ini Dari Genflix Arrow Wolf mereka juga harus mulai berpikir Gimana caranya untuk nge-mirroring Doyo Yang Terus-terusan Splitpulse Dan Geekfab Junior Joker Melakukan inisiasi dengan judukan desnya Mau buat kabur aja Gak mau berperang pula Geekfab Junior memilih untuk kembali Genflix Arrow Wolf memilih untuk ke arah Tartos Iyap tadi udah selatunya gak ada di pop up Namun di bagian atas kita lihat Doyo kali ini langsung berhadapan dengan seorang Trixie Bisa gak Doyo untuk memberikan sebuah point game Gido killnya udah dikeluarkan Gido killnya udah dikeluarkan Antara Trixie dan juga Doyo Tentu gak akan diuntungkan oleh Trixie Apalagi Doyo udah level 12 Trixie levelnya 19 Hah? Iya Levelnya udah jauh beda Dari segi hero juga gak memungkui tentunya Doyo bisa dengan mudah nge-kiting Dan rupanya Ture Tiara Midlane harus hilang dari Genflix Arrow Wolf Iya bener Udah 1 Outer Taran di bagian main lane juga udah menjadi korban Fidara Trixie kali ini udah dilemparkan aja Joybit Trisha 1 Bar HP lagi Masih bisa selamat untuk kabur ke bagian belakang Sementara Joybit disitu dengan ejectornya berhasil untuk kabur Azoa kali ini tertinggal sendirian Untungnya masih bisa lompat ke belakang dengan Phantom Step ya Yap Purup-purup kabur-kaburan semua Dan bermain objektif dari semuanya Gampang terlalu gegabah Bloodlust X pun sudah dikantungkan oleh Trixie Coba untuk menambah dari lifestyle yang dimiliki Tapi lawannya adalah Doyo Doyo kali ini Doyo Doyo ini keren banget sih Kalo kata orang-orang di kampung gue nih Si Doek ini rancak banah mainnya Rancak banah Rancak banah Mainnya kareh Mainnya Kayak gitu Oh iya 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 Kayak gitu Dia udah ngedapetin level 13 ini Oh enggak Patboy juga sebenarnya udah ngedapetin level 13 Oke Saling menjar satu sama lain Dan Biarlah Topline udah terlihat Ini sendirian Joker nge-scouting Ngebuka map milik tim Genflix Hero Wolf Cari informasi Berada dimana teman-teman dari Genflix Hero Wolf Iyap Tadi Holy Crystal juga udah diamankan oleh seorang Zoe Beat Lagi nih Lagi nih Lagi nih Asik nih ya Oh enggak enggak Triksinya hati-hati Sekarang udah mulai hati-hati Tapi Doyo juga Kalau sampai dia terlalu dalam ke arah Genflix Hero Wolf Teman-teman dari Genflix juga bisa dengan sangat mudah Untuk melakukan backup Dan di sisi lain Bongkokonya Keserempet Itu enggak ada tabrak Itu lagi kenapa ya Keserempet Claim shot dari Groot Udah Iyap Sementara Doyo tadi di bagian atas Dengan Pergerakannya berhasil untuk kabur dulu Kali ini berada di bagian tengah Bertemu dengan seorang Zoe Beat Bisakah dia untuk mengamangkan posisinya Terusnya sedikit lagi Nsp-nya enggak sempat untuk mengeluarkan shadow kill Dan dia juga harus di takedown kali ini Doyo sendirian di arah mid lane Dan kali ini Satu Eh Tiga No Satu dua Hanya dua lawan lima Ini kayak Tentu enggak banyak untuk Gen Geek Fam Junior untuk melakukan peperangan Di area Lord Pete Joker Mencari timing yang tepat Untuk melakukan film mungkin Dan Lord sesaat lagi Akan diledakkan Gameplay Zero masih bisa mendapatkannya Walaupun sudah ada Veteran second yang dikeluarkan Tapi nyatanya Pun Enggak bisa berbuat banyak Dari Geek Fam Junior Iya bener banget Bad Boy juga udah flicker tadi Ke bagian depan Untuk mengejar seorang Parsha Tapi enggak sempat Parshanya kenceng banget Tadi yang Sebagai burung Dia pergerakannya Mobilitasnya langsung meningkat Bisa langsung kabur Meninggoy jadinya Iya itu makanya Gak jadi meninggoy Gak jadi meninggoy Keren banget Aku sampe kaget loh Tadi Budhe sampe ngomong Itu apanya Triksinya sampe level 19 Buset kenceng juga 19 Budhe tadi ngomong 19 Gue langsung shock Kayak begitu ya Tapi kita lihat aja Satu buff juga langsung Diamankan Oleh Canflict Hero wolf Berkumpul kali ini Satu dua tiga empat Empat hero Sementara Oh berlima Sekarang mereka berkumpul Di area midline Bisakah mereka untuk langsung Melakukan strike push Dan langsung masuk Dan menabrak ke arah Best dari Di crime junior Kita lihat ya Disini Selagi doyok Masih mencari kesempatan Untuk melakukan split push Gameflict Hero wolf Langsung ngepush Terhadap turat ini Bitor di area belakang Joe Mencari inisiatif Membuka map Dan begitu Sekarat Masih bisa kabur-kaburan Dan Rupanya Groot pun Mendapatkan Poin killnya Flameshootnya Tadi on point Berhasil Untuk mendapatkan Sementara Revest Time Tadi udah langsung Di foto kali ini Fidder Ice Rack Langsung berhasil Untuk mengusir Beberapa player Dari Gameflict Hero wolf Dua Turret Langsung Dimakan habis Oleh Gameflict Hero wolf Junior Dan tentunya Bayarannya Nggak setimpal Coyok memang Mendapatkan Turat yang kedua Di area top lane Bahkan Persplitku sendiri Tapi Bayarannya Itu Dua Indibitor Yang dimiliki Oleh Gameflict Junior Membuat Minion-minion Juga Langsung Minionnya Makin Mudah Lagi Ini udah Biarin aja Gameflict Hero wolf Di area Bottom lane Sama Mid lane Biarin Minion Yang gerak Mereka Fokus Ke arah Top lane Dan Bener aja Sekarang Malan Bad boy Punya Malefic roar Malefic roar Penetrasinya Bakal Sangat Perih Searah Turet Pula Dan Gameflict Hero Bakal Fokus Gimana Caranya Mereka bisa nge-end game ini Setelah mendapatkan Keunggulan yang cukup Besar Kali ini Iya Dan mereka juga punya Growth yang bisa mengulakan Time journey Di saat mereka terdesang Makanya kali ini Kita lihat Reverse time Langsung dikeluarkan Pop of nature Langsung ditabrakan Ke arah seorang Joker Tapi karena masih tebel ya Tubuhnya Jadi gak begitu berasa Feeder Ice rank juga Udah dikeluarkan Berhasil untuk mengusir Beberapa player Dari Gameflict Hero wolf Iya Sedangkan doyo Dia berusaha Sekuatan agak Untuk melakukan split push Terus Gak boleh dikasih Gak mau dikasih pulang Doyo langsung kabur-kaburan aja Dan Trixie Berhasil Mengalihkan Perhatian dari Doyo Tapi sayangnya Teman-temannya juga Gak melakukan push Jadi Masih cukup aman Untuk Geek Fam Junior Doyo masih bisa pulang Kembali Belum terjadi peperangan Di area top lane Tapi Feeder Ice ranknya Dikeluarkan Jowel maju ke arah depan Belum gitu Percaya diri Karena adanya immortality Tapi what killing Sebelah didapatkan oleh Groot Lagi dan lagi Iya bener banget Tadi reverse time Langsung dikeluarkannya Pada akhirnya Karena ini kita lihat Geek Ranger juga berhasil Mendapatkan satu hero Yang ada di depannya Dan sonatanya Udah super sakit Meriangi banget Tapi Wongko Mengeluarkan sekuatan aja Untuk melakukan defense Teman-teman dari Gendrik Star Wolf Gak mau pulang Lanjur nih Kali ini wild chartnya Gak mengenai siapapun Sementara Joker Mencoba untuk kabur Ke bagian belakang Reverse time Tadi langsung dikeluarkan aja Gak bisa lagi Kabur pandanya kali ini Mega kill untuk seorang Ranger Namun shutdown Untuk seorang Gashen Sementara kita lihat Doyok Gak bisa kemana-mana lagi Ibu dari First time yang langsung menarik Pergerakan seorang Doyok Tinggal menunggu Minion Base-nya dihancurin Kelar game pertama Dan sepertinya bener banget Akan kelar Dacan Mencoba untuk men-event Tapi rumahnya Game pertama Setap berada di tangan Ken Flix Arrow Wolf Junior Yoi Ini dia makanya Tadi seperti Pulung bilang Di awal-awal Tim yang menggunakan digi Win rent-nya bagus Dan terbukti lagi Tapi kalau Pulung main Pakai digi Terus main sama Wow Mania Gak akan bisa menang Jangankan pakai digi Pakai lord aja gak menang ya Pakai lord aja Kita kayak gimana Hehehe